Halo adik-adik, kali ini kita lagi ada soal tentang sudut. Jadi pertama-tama adik-adik harus tahu dulu beberapa jenis dari sudut. Yang pertama gambarnya seperti ini ya adik-adik, ini disebut dengan sudut lancip, besarnya kurang dari 90 derajat. Selanjutnya yaitu gambarnya seperti ini, kita sebut dengan sudut siku-siku, besarnya adalah 90 derajat. Dan yang terakhir adalah sudut tumpul, besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, sekarang kita masuk pada soal ya. Nah, dari gambar figura ini, kita beri nama dulu di setiap titik sudutnya ya, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, sekarang kita tentukan sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-sikunya ya. Yang pertama yaitu kita tentukan apa saja sudut lancipnya ya. Yuk kita sebutkan satu persatu. Yang pertama A, E, F, selanjutnya E, F, B, kemudian B, F, G, F, G, C, selanjutnya adalah C, G, H, G, H, D, D, H, E, dan yang terakhir adalah H, E, A. Nah, berarti total banyaknya sudut lancip ada 8 sudut. Selanjutnya kita tentukan untuk sudut tumpulnya ya, dengan cara yang sama. Kita sebutkan yaitu E, A, B, A, B, F, F, B, C, B, C, G, G, C, D, C, D, H, D, A, dan yang terakhir adalah D, A, E. Jadi totalnya juga ada 8 sudut ya. Nah, sekarang kita tentukan untuk sudut siku-sikunya, yaitu D, A, B, A, B, C, B, C, D, C, D, A, H, E, F, E, F, G, F, G, H, dan yang terakhir adalah G, H, E. Totalnya juga ada 8 sudut ya adik-adik. Jadi banyaknya semua sudut yang terbentuk di figura ini ada sebanyak sudut lancipnya, kita tambah dengan banyaknya sudut tumpul, dan ditambah dengan banyaknya sudut siku-siku. Yaitu 8 ditambah 8 ditambah 8, hasilnya adalah 24 sudut. Yaitu terdiri dari AEF, EFB, BFG, FGC, CGH, GHD, DHE, HEA, EAB, ABF, FBC, BCG, GCD, CDH, HDA, DAE, DAB, ABC, BCD, CDA, HEF, EFG, FGH, dan yang terakhir adalah GHE. Gimana adik-adik? Mudah kan soalnya? Semoga terus belajarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.